ikan bakar, nasi goreng, mie goreng, peyuk jadi memang favoritnya masih masakan Indonesia gitu ya Bu tapi selain masakan Indonesia katanya disini ada nasi kebuli jadi kalau anak-anak yang berikan disini atau pengunyung bisa sambil makan ya Bu ya nah Ibu infonya, ini kan tiket masanya cuma Rp5.000 ya Bu tapi ada paketan Rp15.000 yang katanya dapat nasi kebuner paket Rp15.000, Rp14.000 itu ada dapat paket nasi ayam dan tadi bisa paket ayam kebuner juga bisa jadi memang disini konsep wisatanya bisa sambil makan juga betul tribuner kebetulan memang disini menunya lengkap banget ya mulai dari makanan kas jawa, daura puraban kemudian masakan Indonesia kayak ayam bakar dan lain-lain kemudian yang paling unik kemudian ada ini nasi libat kas jawa, eh kas jawa barat, Sunda ini jadi favorit juga biasanya ibu-ibu yang ngumpul di area sana ya Bu untuk reuni atau kumpul-kumpul itu ibu-ibu biasanya senangnya masih libat terus ternyata ada juga kas timur tengah disini nasi kebuli di tribuners jadi memang lengkap banget dan tempat wisatanya juga murah ya Bu ya cuma Rp5.000 masuknya sudah bisa renang sepuasnya bisa ke rokean juga bisa ke rokean jadi kalau anda berlibur kesini ini cocok banget ketika anak libur sekolah musim anak libur sekolah kayak yang cocok banget buat liburan bisa berenang terus sambil menikmati aneka masakan disini begitu tribuners jadi bagi anda masyarakat perubatan Cilacap yang pengen bawa anak liburan masih bingung mau kemana bisa langsung ke Oman Deso yang ada di Desa Bulagsari Kabupaten Cilacap disini tempat tempatnya enak banget bisa berenang cuma bayar Rp5.000 sepuasnya terus ada taman taman wisat taman buahnya juga terus kemudian nanti ada tempat makan yang menyediakan aneka makanan khas Indonesia ya masakan Indonesia dan Jawa kemudian ada dari timur tengah juga pokoknya enak banget disini tribuners pokoknya kalau yang ke Bantarsari jangan lupa mampir kesini demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari tempat wisata Oman Deso yang ada di Desa Bulagsari Kecampatan Bantarsari Cilacap terima kasih telah menyaksikan live report Tribun Jateng hari ini oke sorry aku ranya DPD atau kami apa apa apa